Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedasyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara. Bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja Gebeigatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada lima alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan dia. Di dalam ayat Yesaya 43, ayat 6-7, dikatakan bahwa, Aku akan berkata kepada utara, Berikanlah dan kepada selatan, Janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang ku ciptakan untuk kemuliaanku, yang ku bentuk, dan yang juga ku jadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia. Diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki, untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan, adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib, supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya, dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi, karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan, seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Masmur 150, kalau kita baca, ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Masmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangka kalah, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan pujilah Tuhan dengan merebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Masmur 103 ayat 1 juga berkata, Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, Tapi suaraku tidak bagus, atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu, ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji dia. Di dalam Masmur 147 ayat 1 dikatakan, Sungguh bermasmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mesbat Tuhan. Kita yang bekerja dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya. Sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan, Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saya berdoa, memasuki tahun paradigma yang baru, kita semua semakin bersuka di dalam hadirat Tuhan dan hidup intim dalam pujian dan penyembahan kepadanya. Haleluya, amin. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. United, 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 We Stand United, United, We Stand What code we got? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sama-sama kita memuji dan memuliakan namanya, kita menyanyi banget namanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Namanya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Namanya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita aku kan nari, dengan sorak-sorai memuji. Kunaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi dia, sang Raja. Nyanyi bagi dia, sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita aku kan nari, dengan sorak-sorai memuji. Kunaikan pujian, haleluya. Kunaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi dia, sang Raja. Nyanyi bagi dia, sang Raja. Dengan sukacita aku kan nari, dengan sorak-sorai memuji. Kunaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi dia, sang Raja. Nyanyi bagi dia, sang Raja. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita sama-sama memuji namanya, memuji kebesarannya. Amin. Mari bersuka cinta untuk Tuhan. Dengan sukacita aku kan nari, dengan sorak-sorai memuji. Kunaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi dia, sang Raja. Nyanyi bagi dia, sang Raja. Dengan sukacita aku kan nari, dengan sorak-sorai memuji. Kunaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi dia, sang Raja. Dengan sukacita aku kan nari, dengan sorak-sorai memuji. Kunaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi dia, sang Raja. Nyanyi bagi dia, sang Raja. Nyanyi bagi dia, sang Raja. Selamanya. Haleluya. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkanku pada hari ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan berkatilah kami, Tuhan pimpin kami ya Tuhan. Agar setiap nyanyian pujian yang kami naikkan kepadamu. Hanya untuk kemuliaan namamu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan. Amin. Mari sama-sama katakan. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya kau Tuhan dan Raja ku, ku sembah kau Allah ku. Ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya kau kuat dan harapku, ku sembah kau selamanya. Ku sembah kau, Yesus ku sembah kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Mari sama-sama kita ulangi lagu ini dari awal. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya kau Tuhan dan Raja ku, ku sembah kau. Hanya kau Tuhan dan Raja ku, ku sembah kau Allah ku. Ku rindu, ku rindu melayanimu. Ku suka senangkanmu Yesus. Hanya kau ku sembah kau. Hanya kau ku ku kuat dan harapku, ku sembah kau. Selamanya ku sembah kau Yesus ku sembah kau Senang hatiku dan kekuatanku Ku rindu menyambahmu Yesus Ku sembah kau Yesus ku sembah kau Senang hatiku dan kekuatanku Ku rindu menyambahmu Yesus Ku sembah kau Ku sembah kau Yesus ku sembah kau Senang hatiku dan kekuatanku Ku rindu menyambahmu Yesus Ku sembah kau Let your spirit Feel this place Sweet spirit Feel my heart Let your presence Feel this place As we worship you 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 Oh I worship you Jesus I worship you With all of my heart And all of my soul I love you Jesus 墓 Worship, worship you, Jesus, I worship you With all of my heart and all of my soul I love you, I love to worship you With all of my heart, with all of my heart And all of my soul I love you, I love to worship you With all of my heart and all of my soul I love you, I love to worship you Maria, 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 Maria Sampai jumpa. 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 Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia Menurut ukuran pemberian Kristus Itulah sebabnya kata Nas Tatkala ia naik Kristus naik ke tempat tinggi Ia membawa tawanan-tawanan Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia Ayat yang 9 Bukankah ia telah naik Berarti bahwa ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah Waktu Tuhan Yesus mati 3 hari Ia turun ke bumi yang paling bawah Ayat 10 Ia yang telah turun Ia juga Kemudian dia bangkit dan telah naik Jauh lebih tinggi daripada semua langit Untuk memenuhkan segala sesuatu Ini bicara transformasi Memenuhkan segala sesuatu Transform Dan ialah ayat 11 Yang memberikan baik Perhatikan disini Rasul-rasul pertama Kemudian nabi-nabi kedua Baik pemberita-pemberita Injil ketiga Maupun gembala-gembala keempat Dan pengajar-pengajar Yang kelima Jadi rasul ini ya dari 5 jawatan ini Ayat 12 Untuk memperlengkapi Jadi ada 5 jawatan Tujuannya apa? Memperlengkapi orang-orang kudus Bagi pekerjaan pelayanan Dan bagi pembangunan tubuh krisus Kalau gak ada 5 jawatan ini Gak bisa lengkap Jadi kalau ada satu pengajaran Berilang gereja Gereja gak perlu lagi 5 jawatan Salah besar Ini dasar firman Tuhan Sampai kita Tujuannya apa? Setelah menjadi satu Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman Dan pengetahuan yang benar Tentang anak Tuhan Kedewasaan yang penuh Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan krisus Kita baru saja mengupas 7 kedewasaan yang penuh itu Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Masih ingat? Ada kepenuhan kasih Yang pertama Kuasa Yang kedua Yang ketiga Kepenuhan akan firman krisus Yang keempat Unity Kepenuhan akan unity Kristus Kemudian visi krisus Yang kelima Yang kemudian yang keenam Pewahyuan Revelation Baru yang ketujuh Hikmat Ya Untuk membangun unity The body of Christ Untuk penuhi jiwa-jiwa Pemulihan segala sesuatu Dan untuk Maranatha Tuhan datang Sehingga kita bukan lagi anak-anak Yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran Oleh permainan palsu manusia Dalam kericekan mereka yang menyesatkan Ini banyak ngambih-ngambih palsu Gampang sih cirinya Dari buahnya kelihatan Kalau dia Tujuannya memperkaya diri Tujuannya uang Ya Bileam Nabi palsu Nabi asli pun berubah jadi nabi palsu Daripadanya lah Ayat 16 Seluruh tubuh Yang rapi tersusun Seluruh tubuh rapi tersusun Ini bicara tentang sistem Dan diikat menjadi satu Diikat menjadi satu Oleh pelayanan semua bagiannya Sesuai dengan kadar Pekerjaan tiap-tiap anggota Menerima pertumbuhannya Dan membangun dirinya dalam Kasih Ini tingkatannya Ini yang bicara tentang Christ kingdom system Terintegrasi Terintegrated nanti Seluruhnya Jadi ada Tadi Lima J Lima jawatan Ada rasul Ada yang suka tunjuk Nabi Yang paling tinggi Yang jangkung-jangkung nih Penginjil Karena di depan Kemudian dipakaian cincin Ini gembala Kemudian yang suka korek-korek kuping Telinga Kelingking Guru Pengajar Itu penting Makanya Di gereja inti Harus ada Maupun di gereja marketplace Ya Itu pun harus ada Lima jawatan Dengan Lima K Lima kasih karunia Apa lima kasih karunianya Keselamatan K yang pertama Kemudian setelah itu Kesehatan Keselamatan Tujuannya kan Orang semua Masuk ke sorga Kemudian pasti Mau sehat hidupnya Ya kan Kesehatan mahal gak sekarang Mahal sekali Kali masuk Bangkrut orang Kalau udah kena Covid Ya Apalagi kena Kanker Kena jantung Masuk rumah sakit Habis semua Tabungannya juga Terkuras semuanya Makanya Sehat itu harus dikerjakan Seperti keselamatan Juga harus dikerjakan Dengan takut dan gentar Kepada Tuhan Kesehatan yang dari Tuhan Juga harus dikerjakan Makan yang cukup Kidur yang cukup Olahraga yang cukup Ya Itu penting semua Itu kesehatan Kemudian K yang ketiga Apa Kerukunan Atau keharmonisan Rukun Suami istri Anak-anak Dua tiga orang berkumpul Di dalam namaku Ya gabarannya Seperti bateran Nuh Nuh itu diselamatkan Ada delapan orang Ada suami Istri Nuh Istri Anak-anak Tiga Kemudian mantunya Tiga Ya Delapan orang Itu bicara Unity Dalam satu kesatuan Mesbah keluarga Ya Itu yang namanya Kerukunan Lalu yang keempat Kesejahteraan Cukup Sandang pangan Kalau bisa Ada papan Lebih baik Ya Usahakan Kesejahteraan kota Kemana kamu Aku buang Dan berdoa lah Jadi gereja Harus bisa Menciptakan Lapangan Lapangan Pekerjaan Di akhir zaman ini Makin banyak Yang sulit Makin banyak Yang jobless Ya Harus bisa Ciptakan Nah kalau udah Diciptakan Jangan pada males Udah dikasih kerjaan Kadang-kadang males Santai-santai Santai-santai Ya salah sendiri Kalau udah begitu Ya Harus bisa create Dong something Menghasilkan sesuatu Wah udah Yang penting kan Saya udah ada kerja Saya santai-santai aja Ya gak bisa begitu Kalau orang gak kreatif Itu menunjukkan Dia tidak penuh Roh kudus Apalagi kalau dia males Sudahlah Itu kedagingannya Itu Jadi kita yang harus Berupaya Menghasilkan buah itu Ya Kemudian Yang kelima Baru Abundance Kelimpahan Aku datang untuk Memberikan hidup Hidup Dalam seluruh Kelimpahan Artinya menjadi Saluran berkat Bagi banyak orang Tadi dari mulai Satu, dua, tiga, empat Kita menjadi saluran berkat Bukan hanya bicara tentang Uang Enggak Nomor satu Kelimpahan itu Waktu saudara bisa Membagikan Firman Tuhan Pengajaran Firman Tuhan Segala macam Talenta yang saudara Dapatkan Dikembangkan Ya Untuk bisa menjangkau Jiwa-jiwa Untuk bisa memuridkan Banyak orang Itu tujuannya Itu Christ Kingdom System Lima jawatan itu Bangun dalam Rangka Lima Kasih karunia Tuhan Itu Ya Kalau bicara Itu detail lagi Nanti Ada banyak lagi Tapi ini secara Garis besarnya dulu Tentu berkaitan lagi Nanti juga dengan Sepuluh perintah Tuhan Keselamatan itu juga Ya Harus dimasukkan Norma-normanya itu Hukum-hukumnya Ya Kemudian yang Yang berikutnya Jadi Lima Jawatan Lima Kasih karunia Tuhan Kemudian ada Tujuh Yang namanya Kepenuhan Ya Kepenuhan tadi Kasih karunia Mulai dari Kasih kuasa Semua Nah ini harus Dibuatin semua Ya Menjadi satu Kesatuan Yang Fokusnya kemana Tujuh gunung Seven spheres Tujuh gunung itu dimana Di Kitab Apa Yesaya 2 Ayat 2 Jelas sekali disitu Gunung rumah Tuhan akan berdiri Mengatasi gunung-gunung Ada tujuh gunung itu Sampai ke kitab Wahyu juga ada Tujuh gunung Gunung Arts Media Gunung Business Gunung Churches Gereja-gereja Development of Poor Dokter juga bisa disini Kesehatan Kemudian yang kelima Gunung E Edukasi Pendidikan Kemudian yang ke enam Gunung apa Family Bagaimana menciptakan Family yang harmonis Ya tadi Harus ada Mesbah Mesbah keluarga Itu menjadi patent Keharusan Kemutlakan Ya Kemudian yang ke tujuh Governments Pemerintahan Bersih GCG Good Corporate Governance Nah ini tugas Daripada anak-anak Tuhan Yang mau Mengambil bagian Di dalam Christ Kingdom System Dengan tujuh Gunung itu Seven spheres Dari Arts Media Nanti terkonekting Dengan bisnis Nanti ada Contoh-contoh Yang sedang kita siapkan Arts ini Yang bagaimana Bisa masuk Saudara mungkin Pernah dengar NFT Cari sendirilah Di Google NFT Ada satu orang Bisa dapat Foto-foto selfie Dia selama 4 tahun Foto-fotoin Toto Fotonya laku Ya Fotonya begitu-gitu aja Sebetulnya Bisa sampai dapat Miliatan Jadi orang yang suka Selfie Ayo masukin aja ke NFT Coba Siapa tahu Daripada Selfie-selfie Semuanya masuk begitu aja Masukin ke NFT Bagaimana caranya ke NFT Itu nanti ada lagi Pengajaran khusus Secara detail Ya Nah kita juga Bangun itu NFT-nya sendiri Itu contoh Di Marketplace Di Gunung Arts Di Gunung Business Di Gunung Churches Gereja-gereja Bagaimana Menyatukan tubuh Kristus ini Antar Sinode Antar Gereja satu Dengan yang lain Ya Bertolong-tolongan lah Kamu menanggung Bebanmu Dengan demikian Kamu menuhi hukum Kristus Bertolong-tolongan Nah itu harus Dibangun lagi Sistem Untuk Saling tolong Menolong Menopang Satu dengan yang lain Sehingga dunia Melihat Dan dunia akan Percaya Ya Karena kuncinya Unity The body of Christ Dengan kingdom Sistemnya Ya Kemarin udah Dijabarkan sekali Bahwa 5 dekade Gereja 50 tahun Dengan hanya Fokus kepada Ibadah Raya Sudah selesai Tidak bisa lagi Dipakai untuk ke depan Kalau hanya fokusnya itu Ya itu berdasarkan Survei dari George Banner Dari Amerika Gak kena Harus bisa Gereja itu Dalam seluruh Aspek Tadi 7 aspek itu Seven Spears itu Mengambil bagian Sepenuhnya Nah ini yang menjadi PR Menjadi Homework kita Untuk kita kerjakan Bersama-sama Mari Saya mengimbau Kita sama-sama bangkit Nah Kita juga Sudah siapkan Bantu doa Bapak Ibu Kita punya yang namanya Maranata Alam Hejo Ya mungkin Minggu depan Sudah bisa di Spree soft launching Disitu Menyangkut ke Amsal 31 Istri yang cakep Ya ada Cara berkebun Beternak Semua Back to nature Jadi seperti Bukti Waktu Adam Ditaruh di Taman Eden Suruh Mengusahakan Ya mengembangkan Taman Eden itu Nah kita kembali Kenapa Musi ke nature Ke alam Ya memang nanti Juga ke alam lagi Buktinya apa Sekarang Saudara gak bisa lagi Pakai gedung gereja Sudah sulit Musi yang terbuka Outdoor Kembali ke alam Tuhan lebih senang Alam Ya bangunan Bait suci Salomo Juga diruntuhkan Bangun lagi Runtuhkan lagi Bangun lagi Antikris yang duduk Tuhan gak fokus Sama bangunan-bangunan ini Boleh Bukan Tuhan juga Anti Enggak Tapi bukan disitu Kemah Ya Itu panjang lagi Saudara Karena waktu Kira-kira ini menjadi Berkat Bagi kita semua Saudara berdoa Apa yang menjadi Bagian saudara Di dalam Talenta yang Tuhan Percayakan Mari bergabung Bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus berkati Mari kita satukan hati Kita akan masuk Untuk perjamuan kudus Kiranya ini Membawa kita Lebih mengerti lagi Apa yang menjadi Kehendak Tuhan Di akhir jaman ini Bapak yang baik Kami mengucap syukur Kami berterima kasih Kau dasyat Kau ajaib Kau mulia Tuhan Ada banyak perkara Yang Tuhan percayakan Bagi kami Untuk kami boleh Membangun Kesatuan tubuh Kristus Di akhir jaman ini Untuk dunia Bisa melihat Dan dunia percaya Melalui Christ Kingdom System ini Lima jawatan Tuhan juga Angkat kami semua Tuhan siapkan kami Dalam lima jawatan ini Kemudian Lima kasih karunia Kemudian Seven spears Yang tujuh gunung Yang kami sedang Membuat semua Merangkai ini Menjadi satu kesatuan Menjadi Christ Kingdom System Roh Kudus ambil ali Roh Kudus mengurapi Mari kita angkat tangan kita Roh Kudus mengurapi Semua anak-anakmu Tuhan Baik yang ada di studio Di rumah kami masing-masing Semua kami diurapi Dalam nama Tuhan Yesus Pewahyuan hikmatmu Tuhan Yesus Turun atas kami semua Dan sebentar kami akan masuk Dalam sekremen perjaman kudus Kalau ada kelemahan Kesalahan Kami minta ampun Tuhan Yesus Ampuni kami Tuhan Yesus Kalau selama ini Kami hanya fokus pada diri kami Kami hanya fokus pada dunia Kami gak fokus pada kerajaanmu Kami gak fokus akan rencanamu Basuh kami dengan daramu Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Sebentar kami akan masuk Dalam sekremen perjaman kudus Tuhan yang menilik setiap hati kami Kalau ada kesalahan Dalam perkataan pikiran perbuatan kami Kami minta dibasu dengan darah Tuhan Yesus Kristus Layakan kami roh kudus Sehingga kami layak menerima tubuh Dan darah Tuhan Yesus Kristus Mari jemaat yang kasih Tuhan Buka hatimu Pereksa Biar Tuhan roh kudus mengingatkan Kita minta ampun Sehingga kita Yang terikat bisa dilepaskan Dalam nama Tuhan Yesus Yang salah kita minta ampun Dibasu dengan darah Tuhan Yesus Pada saat kita makan dan minum Dengan cara yang benar Maka berkat Tuhan tercurah bagi kita semua Dalam nama Tuhan Yesus Pengurapannya terus memenuhi kita Memampukan kita untuk menjadi pelaku firman Dalam nama Tuhan Yesus Makasih Bapak Kami siap untuk menerima tubuh dan darahmu Haleluya Amin Jemaat yang kasih Tuhan Sebab apa yang telah kuteruskan Kepadamu Telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus Pada malam waktu ia diserahkan Mengambil roti Mari kita ambil roti Di tangan kanan kita Kita angkat Tinggi-tinggi Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya Ia memencah-mencahkannya Dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini Menjadi peringatan akan aku Jemaat yang kasih Tuhan Bukankah roti Yang kita pecah-pecahkan Adalah persekutuan Dengan tubuh Kristus Amin Mari kita makan Di dalam nama Tuhan Yesus Kasih Tuhan Yesus Makasih Bapak Demikian juga Yang mengambil cawan Sudah makan Mari kita angkat cawan Di tangan kita Lalu Tuhan berkata Lalu Tuhan berkata Cawan ini adalah perjanjian baru Yang telah dimateraikan oleh daraku Perbuatlah ini setiap kali Kamu minumnya menjadi peringatan akan aku Cuma Tengah kasih Tuhan Bukankah cawan pengucapan syukur Yang atasnya kita ucapkan syukur Adalah persekutuan dengan darah Kristus Amin Mari kita minum di dalam Nama Tuhan Yesus Alleluia Katakan terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih untuk tubuh dan daramu Terima kasih untuk Pengampunan dosa Terima kasih untuk hidup yang kekal Terima kasih Tuhan Untuk kasih karuniamu Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Terima kasih Terima kasih untuk tubuh dan daramu Tuhan Terima kasih untuk pengampunan dosa Terima kasih untuk hidup yang kekal Terima kasih roh kudus Untuk urapanmu Terima kasih Tuhan Yesus Untuk pengorbananmu Terima kasih Bapak yang kekal Untuk kasih karuniamu Yang memenuhi gerejamu Haleluia Engkau layak Tuhan Engkau layak kami muliakan Engkau layak kami tinggikan Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih roh kudus Amin Amin Terima kasih Yesus ku Terima kasih Yesus ku Amin Puji syukur Amin Hanya bagi Tuhan ku Amin Terima kasih Tuhan ku Terima kasih Yesus ku Terima kasih Yesus ku Terima kasih Yesus ku Puji syukur Hanya bagi Tuhan ku Hanya bagi Tuhan ku Amin Puji syukur Hanya bagi Yesus ku Haleluia 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 Puji syukur Hanya bagimu Ya Aba Bapak Tuhan kami Yesus Kristus Roh Kudus yang mulia Terima kasih Tuhan Untuk tubuh dan darahmu Terima kasih Tuhan Untuk hidup yang kekal Terima kasih untuk pengampunan dosa Terima kasih Tuhan Untuk kasih karuniamu Terima kasih untuk segalanya Terima kasih Bapak Kami bersyukur Kami kagum Kami bangga akan Engkau Habis-habisnya Kami bersyukur Kepadamu Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Kalau sebentar kami akan berpisah Engkau tetap mengurapi kami Tuhan Mari kita angkat kedua tangan kita Minta Bapak di sorga Yang mengurapi Memberkati kita Cemat yang kasih Tuhan Biarlah saat ini Kita boleh kembali Ke rumah tangga kita masing-masing Ke aktivitas kita Sepanjang minggu ke depan Dengan berkat yang berlimpah Daripada Bapak di sorga Yaitu kebenaran Damai sejata Dan sukacitanya Kasih dan kuasa yang sempurna Daripada Tuhan Kita Yesus Penyertaan Bimbingan Pertolongan Penghiburan Urapan yang baru Oleh roh kudus Bahkan berkat yang baru Terus tercura Berlimpah Limpah Limpah Bagi kita sekalian Mulai pagi siang hari ini Sampai Maranata Tuhan Yesus datang kedua kali Menjemput kita Di orang-orang yang permai Dan bahkan Sampai selama-lamanya Kita yang percaya Diberkati bersama-sama Katakan Amin Amin Terima kasih Tuhan Yesus Berkati Bila-bila-bila Sampai jumpa Haleluya Amin 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 Amin